Rumah duka untuk memberikan ungkapan bela sungkawa kepada pihak keluarga serta memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum Sutopo Pro Nugroho. Kemudian sejak siang hingga malam ini juga karangan bunga. Ya kami selasuntan saudara karena memang ambulans yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mulai bergerak. Rancananya memang sejak diterima jenazah yang dibawa oleh pesawat Geruda Indonesia ini akan melakukan prosesi administrasi secara singkat saja dan jenazah Almarhum Sutopo Pro Nugroho akan langsung dibawa ke rumah duka di Raffles Hills di kawasan Cimagis, Depok, Jawa Barat. Saat ini yang disaksikan adalah ambulans yang memang sudah disiapkan semuanya sudah diatur oleh BNPB untuk membawa langsung jenazah Almarhum Sutopo Pro Nugroho dibawa ke rumah duka. Beberapa saat yang lalu saudara rekan kami, Jurnalis Kompas TV Niluh Puspa mengatakan bahwa proses administratif hanya akan berlangsung cukup singkat. Kepala BNPB yang menangani langsung, Latjen Doni Monardo, didampingi juga oleh istri, almarhum, dan juga perwakilan dari keluarga. Jenazah Sutopo Pro Nugroho atau yang akrab dipanggil dengan Pak Topo ini akan dibawa ke rumah duka. Malam ini rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Raffles Hills, Cimagis, Jawa Barat dan akan dibawa kembali ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 2 pagi karena akan langsung diterbangkan ke Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah dan kemudian akan menempuh jalur darat sekitar 2-3 jam hingga sampai di rumah duka, di rumah keluarga di Boyolali, Jawa Tengah, saudara. Jenazah almarhum Sutopo Pro Nugroho diberangkatkan langsung dari Kuangcu, Tiongkok. Sore hari tadi, saudara, menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-899 Jenazah Sutopo Pro Nugroho diberangkat dari Kuangcu, Tiongkok menggunakan pesawat Garuda Indonesia telah tiba pukul 20.15 waktu Indonesia Barat tadi. Sutopo Pro Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB ini difonis menerita kanker paru-paru Stadio 4B sejak 17 Januari 2018 dan sempat menjalani pengobatan kanker paru-paru di St. Stamford Modern Cancer Hospital di Kuangcu, Tiongkok. Sejak 15 Juni, Sutopo Pro Nugroho melakukan perawatan intensif karena kankernya sudah menyebar hingga tulang dan organ vital hingga Minggu Dini Hari, Saudara Sutopo Pro Nugroho dinyatakan tutup usia Minggu Dini Hari.